Akhirnya setelah menunggu begitu lama si bot Nikita Mirzani ogah damai dengan Sajat Ukra Dan ucapkan terima kasih pada polisi yang telah proses laporannya Terkait laporannya terhadap mantan suami Sajat Ukra dalam kasus perbutan H.A. Suana Nikita Mirzani akhirnya memenuhi panggilan polisi Tak banyak yang tahu perempuan 35 tahun ini rupanya sudah melaporkan Sajat Ukra sejak Desember 2018 lalu Kini laporan Nikita Mirzani sudah diproses pihak kepolisian Hari ini Nikita dipanggil diperiksa sebagai pelapor atas laporan terhadap mantan suaminya Sajat Ukra Laporannya itu sekitar Desember 2018 Kata pahmi-pahmi kuasa hukum Nikita Mirzani Di Polda Metro Jaya pada Jumat 1 Oktober 2019 Memenuhi panggilan pihak kepolisian Nikita Mirzani Menyindir sakitnya Elsa Sari bahkan Sajat Ukra sebagai pihak terlapor Sudah diperiksa oleh polisi atas laporan Nikita Sudah dipanggil pihak yang berwajib Nikita Mirzani mau mengucapkan terima kasih untuk bawa polisi karena sudah menenggalkan keadilan Kini giliran bintang film kosmik 8 itu yang memenuhi panggilan polisi Nikita Mirzani mengaku diajukan 15 pertanyaan seputar laporannya Alhamdulillah proses tetap berjalan dan terlapor juga sudah diperiksa Nikita Mirzani juga tadi sudah menjelaskan bahwa ini loh biaya-biaya semua Sekolah segala macam Jadi ada sekitar 15 pertanyaan dan itu pun sudah dijelaskan Terang pahmi-pahmi Sementara Nikita Mirzani menegaskan dirinya enggan berdamai dengan Sajat Ukra Sebab seorang ibu dia ingin memastikan hak-hak anaknya terpenuhi Seperti diketahui sebelumnya Nikita Mirzani meradang Setelah diketapkan sebagai tersangka dugaan kasus peruburan hak asu anak Yang telah dilaporkan oleh Sajat Ukra Sajat Ukra diketahui melaporkan Nikita Mirzani ke pihak kepolisian pada tanggal 14 November 2016 lalu Mantan presenter pagi-pagi pas di HP itu di Tuding Telah menghalangi bertemu dengan sang putra Raska Rakila Ukra Setiap bercerai pada 2014 lalu Membayar pajak setiap tahunnya Jangan lupa Komentar like Tentunya subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton